saling ngerti kaya misalnya lu sempet punya pacar yang cemburuan terus gue yaudah gapapa juga ketika gue gak ada disitu, bukan berarti kita musuhan ya kan ya sabar apa yang kamu inget saat kita pertama kali bertemu haaah cek cek ini maksudnya pertama kali bertemu ke SD lho pertama ketemu sama Stella, dulu di UFR dia temen sebangku gue dia temen sebangku gue, nyokapnya juga temen nyokap gue satu dia yang bosip jadi ada satu yang gue inget, dia ngajarin gue pake t-pack jaman dulu tuh t-pack jaman dulu kan belum yang baru ya masih pake yang disiram-siram dia ganya tuh kaya pukang kreps gitu coy dipake penggaris di bisa itu tuh pertama kali gue pernah sama Stella pas SD oke apa kejadian yang dilalui bersamaku yang tak mungkin kamu lupakan saja hahahaha apa ya hmm 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 oh waktu nongkrong di mailis datangnya berdua terus mbak-mbaknya nanya buat berapa orang mas dua puluh terus di meja yang gede tapi cuma berdua gitu gitu sih sama apa ya levin tuh melankolis gitu sebenernya dia sangat baik sama perempuan terus waktu itu disakitin perempuan gara-gara dia juga terus dia nlepon gue tengah malem sambil bilang eh sambil nangis-nangis terus nangisnya lama banget tapi gue gak tau lo ngomong apa waktu itu kan terus gue kira cuman lu sejam lebih lah lu ngomong ceritain ceritain masalah lu sambil nangis terus gue gak tau lo ngomong apa terus akhirnya gue cuman bilang yaudahlah minum aja terus lu marah hahaha gara-gara lu sesungguhkan gue gak bisa denger suara lu sih itu-itu gue gak bisa lupain coba kamu lengkapi kalimat berikut ini kamu membantuku menjadi pribadi yang lebih titik 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 rusak lah baik iya soalnya semua hal buruk yang gue tau di dunia ini gue pertama kali tau dari dia enggak anjir gue juga sih semua hal yang semua hal buruk awalnya gue tuh baik-baik banget coy jadi gue tuh anak rumahan sebenernya enggak gue anak rumahan gue anak rumahan iya siap pertama kali gue gajak pulang malem sama Stella gue gajak pulang sekolah sama Stella gue diajarin ngomong kasar sama Stella bercandaan porno sama Stella hahaha sebenernya sama dia aja enggak lah jadi sesungguhnya ya lu lu tau lu tau itu karena gue iya kan iya kan iya kan gue nyoba itu gara-gara lu lu cuman tau dari gue iya bener kan iya bener iya udah selesai dong enggak tapi lu tau eh lu tau ya dari gue terus gue berani nyoba gara-gara lu iya itu kan guna itu iya hahaha jadi rusakan gue dong harusnya gara-gara lu iya bisa jadi cuma ya gue juga rusak oke lanjut lanjut lu hal apa yang hal apa tentang kita yang sudah berubah sejak pertama kali kita bertemu apa ya dulu tuh se-nggak ada apa ya apa ya gimana nyapainnya dulu tuh kayak gak ada sama sekali yang perlu dirahasiain gitu sih iya gue tau iya gue tau maksud gue tapi lebih ke dulu bener-bener bisa langsung at the moment di omongin gitu kalo sekarang kayak mungkin karena udah gede udah punya kesibukan terus punya tanggung jawab masing-masing juga kayak lu ada pasangan gue juga ada pasangan gitu jadi kayak ada masing-masing yang harus agak direm karena gak semua orang ngerti kalo kita deketnya kayak gimana kan gitu loh kalo dulu kita kan cuek banget aja ya stella stella levin levin udah kalo emang kayak gitu ya kayak gitu gitu loh dan kita udah sekarang gak bisa sengotot itu lagi kan gitu kalo di gue jadi kayak ada hati yang harus kita jaga gitu loh sebenernya mungkin dari cara pikir sih dewasa kalo tergantung sih nanya perubahan dari apa maksudnya dari dia personal atau mungkin hubungan kita berdua kalo hubungan kita berdua ya balik lagi mungkin kayak kata stella karena kan kalo dibilang kita sahabatan kan cecoe kita juga punya pasangan masing-masing gak bisa sebebas dulu karena at the same moment kita juga punya tanggung jawab atas perasaan orang lain itu pasangan kita sekarang mungkin kita udah kenal sahabat kita dulu tapi kita udah masukin orang baru pas itu jadi gak bisa sebebas dulu cuma di luar itu semua sih masih sama masih masih nyari-nyari juga ya maksudnya kalo mungkin ada ada ini sih gak bisa kalo zaman dulu tuh kita masih pacaran masih anak-anak ya mungkin ketemu hampir setiap hari setiap gak ada gak ada kekerjaan pasti langsung dateng cuma kalo sekarang kan udah beda ada kesibukan masing-masing ada itu yang harus kita lagi jadi udah nangis dong iya kan nangis oke apa rahasia yang lo simpen dari gue kenapa lo merahasiakan itu sama gue sumpah gak deh sumpah gak deh karena kalo gue sendiri gue tuh jenis orang yang gue susah cerita ke siapapun maksudnya gue bisa temenan sama orang tapi kalo buat terbuka itu gue gak bisa eh bahkan ke keluarga juga gue gak gak segampang itu karena mungkin kalo cerita ke orang itu kan biasanya muncul respon yang tidak terduga yang bikin manik gitu loh ya ya jadi lebih nyaman ngobrol sama emang sahabat yang seumuran kadang dan eh sampai saat ini sih di luar keluarganya cuma ada orang yang yang gue ceritain soal hal-hal yang lumayan personal seperti keluarga atau hiduplah sebutarnya thoughts iya kalo ga Stella ya sekarang pacar gue sekarang ya gitu jadi sebenernya udah gak ada lagi sih yang dirasain dari hal paling malu-maluin sampai yang agak menyedihkan kayaknya tau semua gitu loh bahaya ya apa hal yang paling kau angkat berharga dalam hubungan ini? anju pertanyaan apa ya balance sekali ya kayak lu tau gue gimana 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 maksudnya background sekolah gue background kerja gue yang sebenernya tadi kita gak sefrekuensi lu gue sekolah seni lu teknik ya? iya satu teknik S2 manajemen lu dengan yang lu yang rapi banget kayak gini yang kadang-kadang kalo kita udah pergi kemana lu nyampe depan rumah gue udah gue bingung gue harus ganti baju lagi buat ngimbangin lu gitu itu kadang-kadang bikin gue jadi hmm apasih tadi pertanyaannya? Stella tolong lah apa hal yang oh iya itu ya akhirnya bisa jadi jadi balance gitu loh ketika gue yang ibaratnya secara awam orang tuh ngeliatnya wah random banget nih orangnya berantakan banget nih gitu lu bisa ngimbangin itu minimal yang biasa lu lakuin ngingetin gue kayak gue punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang suka lu ingetin ya itu itu sih valuable disitu kayak kebanyakan orang yang bersahabat cocok karena sama-sama bandel aja ini kita sama-sama bandel nih tapi tau sama-sama karena bagaimana sip gitu lah ya ya kan kalo lu? apa ya sebenernya gue merasa kayak gue punya istilahnya rumah lah jadi yang gue rasa sebenernya hubungan gue sama Stella ini gue bukan temen ya gue bisa ketemu setiap saat gue bisa ngobrol setiap saat kan kadang beda kok kayak temen nongkrong atau temen kampus kan kita bisa ketemu setiap hari kita ngobrol juga ya almost everyday gitu loh gue sama Stella tapi gue tau pas akhirnya nih gue memang untuk sesuatu atau gue lagi berbenar gak bisa apa-apa gue bisa dateng ke dia kapanpun itu lo gak perlu ada di setiap saat tapi gue tau dia gak pernah pergi gitu loh keren 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 banget terus gue kalo kita tidak pernah ketemu apakah jalan hidup lo akan berbeda? mungkin gue mungkin gak jadi kayak gue sekarang karena gue rasa lo tunggu tuh pasti dipengaruhi sama orang-orang terdekat lo sedangkan ya gue menghabiskan masa kecil gue dari jaman SD SMP SMA sampe sekarang tuh sama dia pasti dia ada impact lah gue ngebentuk gue sampe di titik kayak gini entah dari cara pikir gue atau apalah pasti ada yang gue pengaruhi gue rasa gue gak bakal lagi sekarang kalo tunggu sekarang kayak gimana gue gak tau apa hal yang tidak kau mengerti tentang aku? heee kadang terlalu baik sama orang sih terlalu baiknya dalam konteks yang lo tau sebenernya lo rugi disitu lo investasi semuanya disitu lo tau lo rugi lo sadar tapi lo gak berhenti melakukan itu itu lo sebenernya gak salah juga setiap orang punya pilihannya masing-masing mungkin kayak lo melihat jauh ke depan kalo lo akan terus melakukan itu akan memberikan hasil yang baik gitu cuma kadang-kadang karena antum lo baliknya kalo udah ketabrak ke gue-gue lagi dia kayak ah kanda gue bilangin nih gitu sih paling gue nih apa arti gue buat lo? nah gak ada mungkin kalo gue bilang ya dia lebih dari sahabat tapi memang gak saudara gitu tetangga kali kita ya kayak film baca cuma ya agak ambigu sih karena gue juga gue gak pernah ngeliat ada orang ya sahabatan kayak gue sama Stella kayak gini at least dari circle gue jadi gue gak tau sebenernya gue menempatkan dia itu posisinya dimana gitu balik lagi kayak gue gak perlu ketemu dia setiap hari gue tuh gue tau dia ada gitu apa satu hal yang masih kurang dalam hubungan ini? gak ada lagi kalo dari gue iya karena kalo menurut gue biasanya yang terjadi dengan sahabatan cewek cowok apalagi dari kecil gak harus dari kecil sih apalagi di umur-umur segini mulai ada tuh yang kayak sebenernya lo nyimpen sesuatu tapi gak dibilang terus akhirnya lo jadi bermasalah ketika lo punya hubungan dengan cowok lain gitu atau kebalikannya cowok lainnya jadi sulit beradaptasi sama keberadaan lo nah sejauh ini kan kita baik-baik saja dengan itu gitu loh maksud gue kayak itu kayaknya yang paling sulit gak sih? kayaknya itu yang paling sulit terjadi diantara sahabatan cewek cowok either pacar gue nya cemburu atau pacar gue nya cemburu itu kan jadi kekurangan tuh nah menurut gue ketika kita sampai di umur segini masih bisa kayak gini bisa masih temenan sampai sekarang kualitasnya gak ada yang berkurang bahkan kadang bahkan saling ngerti gitu loh saling ngerti kayak misalnya lu sempat punya pacar yang cemburuan terus gue yaudah gak apa-apa juga ketika gue gak ada disitu bukan berarti kita musuhan ya kan kayak gitu sih gak bisa beda dong mungkin iya bukan gitu mungkin cuma kayak as a friend what would you say? apa nih? ngomongin 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 you got a friend in me ah gak seru lo apa sih bangsa lo mau baca gak? ya bacain lah enggak gue udah ngeluarin versi gue sendiri tadi you got a friend in me oh iya lo toy story gimana sih kan kita Andy Andy Warhol all the way gak bisa gak bisa gak bisa Jok meda salah arah as a friend as a friend makanya you got a friend in me harus apa kayak sisterhood and traveling pants apa my sister kan kayak gue jijik banget hahaha iya karena pertemaran kita tidak dibangun untuk itu tidak seperti itu gimana nih? hahaha 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 yeah yeay oke hahaha 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 ya him hah jakie kami em Terima kasih.